ini banyak orang mungkin ada yang belum tahu ya termasuk saya juga baru tahu tentang cowok kecil di foto tadi dan tadi yang ngebeatbox di video tadi siapa dia sebetulnya adek-adek Yusuf Sungkar oh paling kecil semuanya ada tiga bertiga kita berarti enggak empat ya ada kata tiri oh ada ya oke jadi empat ya seberapa dekat kalian sama Yusuf Sungkar dekat cuman kan Yusuf lama di Jerman waktu itu apalagi memang hilang ya jadi kayak jarang mungkin orang kayak nggak tahu gitu terus dia orangnya nggak terlalu suka beda-beda nggak suka spotlight gitu nggak suka di entertain banget gitu kayak kita gitu jadi orang banyak yang enggak tahu Oke berarti banyak orang yang tahu termasuk saya juga baru tahu ya ternyata ada adeknya yang tinggal di Jerman berapa lama dia 4 tahun 4 tahun sekolah di sana atau sekolah ya oke kalau begitu kita sudah mengundang beliau kita langsung saja memanggilkan beliau Yusuf Sungkar tidak mungkin beneran bohong ya beneran bohong ya sop-sop selalu berhasil aduh migren gue kambuh pasulnya kaget kan saya dateng bareng berdua enggak saya kagetnya sama dia doang sama saya enggak kaget sama kamu biasanya ini Yusuf Sungkar Andres Sungkem bagus dong iya bagus dong oke ini pertama kali baru di TV ini tadi pas begitu kita panggil kalian berdua bilang nggak mungkin nggak mungkin iya aku kira biasanya di sini kan keluar yang ajaib ajaibnya gitu ya iya ini ajaibnya itu sudah bosan kayak iya ini ajaib banget lo bisa kesini Yusuf tuh masuk TV cuma pas kasus bapak gue cerai doang Asta aja pertama kalinya karena terpaksa dan dia memang nggak mau nggak mau nggak mau di sini kita bujuk selama 2 bulan ya dan bisa hadir di sini ini berarti luar biasa untuk nintok suang Yusuf apa kabarnya Sub? Alhamdulillah Alhamdulillah ya katanya kamu pemalu iya iya malu-malu yang tuh gue lanteng ujuknya tadi nah ini ada apa coba tangan lo dingin nggak? coba keringin nih kaget lagi kayak orang pertama casting lah kamu nggak mau masuk TV? ya udah masuk enggak maksudnya sebelumnya kamu malu ha? sebelumnya sebelumnya kan kamu nggak mau masuk TV? iya malu atau gimana? enggak nggak ada kesempatan wah bohong banget lah berarti ditutupi kesempatannya sama kakak kalian? iya nggak mau tapi sekarang mau juga di Youtube-nya susah lah jadi orang ketiga lah oh di Youtube udah mulai udah mulai lah iya gitu kamu ada keinginan seperti kakaknya mungkin? ehh enggak sih enggak kan enggak enggak lebih ke sekolah atau kerja? sekolah sih gue udah mulai males sih enggak gimana deh enggak apa sih bagus ini anak jujur enggak 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 ini ditonton banyak orang oh iya harus ada fake-fakenya sedikit gua ajarin nih tapi enggak apa-apa eh Shay artis nggak usah bener-bener amat udah deh deh tapi bagus loh ini jujur daripada dia bilang aku nggak malah sekolah padahal dia bolos mendingan kayak dia iya dia rajin kok kakak-kakak kamu kan terjun ke dunia hiburan hmm kamu mau terjun kemana? hahaha hahaha masa kamu terjun kemana? maksudnya kan ada pilihan entertain mau ke bisnis atau misalkan mau jangan grogi dong biasa aja jangan grogi grogol deket sini hahaha sup ayah cuman ya udah lu main sarsur-sarsur aja iya kira banget emang Yusuf namanya aduh iya segmen ketiga aja lah hahaha hahaha mana kamu yang mau diambil mana kira-kira apa kan jalan hidup orang itu kadang-kadang nggak tahu yang bener yang bener iya udah sabar dong iya udah stres stres mau ngajar juga mau ngajar ngajar entul atau ngajar apa ngajar orang ngajar orang ngajar orang hahaha 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 mau jadi guru iya mau jadi guru kamu tadi aja sekolah bilang malas mau jadi guru hahaha mungkin yang lain mungkin yang lain iya cari pengalaman kan kita malas dulu nih malas dulu nanti untuk ngurus orang-orang yang malas juga gitu oooh keren keren oke malas dulu untuk ngurus orang-orang yang malas kita harus malas dulu hahaha hahaha bener banget hahaha agak bingung ya adanya agak sedikit absurd ya hahaha tapi tidak apa-apa tapi sebentar kakak kakaknya support gak kalau dia jadi artis gua juga bingung menupport diraman apa yang selalu dikangenin dari sosok saskia dan syilar Atau gak kangen sama segala. Yang bilang kangen dibeliin barang. Ya akhir-akhirin sering ketemu sih. Jadi gak kangen. Jadi gak kangen? Ya biasa aja. Oh my god, you're back. Gini deh. Dia ngapain diundang sih? Bukan buat surprise. Kan tadinya dia tidak mau masuk TV, ternyata gue mau sekarang. Beginilah adik kami. Yang lebih baik gak di TV. Nah kalau kalian berdua, apa yang dikangenin dari dia? Fricknya sih, Frick. Gitu aneh, tau tapi kocak. Frick. Frick. Kangen, kangen. Waktu di Jerman kangen sih. Karena ya biasa bareng-bareng. Biasa pergi bareng gitu. Cuman waktu di Jerman lumayan lama kan. Pulangnya paling setahun sekali. Kalau gak, mama yang kesana gitu. Kalau sekarang kan sering ketemu. Ya kangen lawakan yang gak diketawain orang itu. Kan kalau berdua lawak lucu gitu. Kalau ini lawak gak lucu gitu. Tapi diketawain. Ya, kesian gitu. Gak kok. Gak, kan ada lawakan. Biasanya keluarga doang ngerti gitu. Tapi lucu menurut kalian kan. Gak apa-apa kalau lucu. Oke. Kalau kita lihat mereka sangat dekat sekali ya. Kita akan menguji kekompakan kakak adek ini. Kita akan bermain games. Games. Uji kompak. Oke. Ya ini sudah sama saya. Ini maaf diambil. Ya diambil ya. Ya saya kalingan perut. Kamu ada. Kamu gak. Jadi nanti. Jawabannya hanya mengangkat. Itu pingpong. Ini cuman dua ya. Cuman sini. Cuman dua. Berarti kamu gak dibayar sekarang. Justru. Yusuf sebagai sumbernya. Oh oke. Dia sebagai. Judges. 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 Satu orang. Oke. Oke pertanyaannya nih. Siapa yang paling galak. Saskia atau Shiren. Saskia. Iya gue ngaku. Saskia. Iya gue ngaku. Yusuf. Yusuf. Abis. Ada Yusuf kalau kan sebuang. Ada sebagai. Bener gak yang paling galak. Saskia. Bener. Bener. Jujur. Galaknya kenapa? Ya. Kakak gitu kan. Kakak lah. Kan anak paling tetap lama. So pemimpin gitu. So pemimpin. So pemimpin. Juga. Demi kebaikan. Tegas mungkin bukan galak. Tegas untuk adek-adeknya. Oke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling jorok. Saskia atau Shiren. 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 Iya. Gue jujur sih. Soalnya takut suami gue nonton. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Eh tapi mertua aku demen banget tiap malam nontonnya sumpah. Oh gitu. Masih lagi nonton. Hai. Hai papa. Suka banget aku. Langsung Nisa pak. Biar kejorokannya hilang. Suka banget tiap malam. Kita tanya sama Yusuf. Bener Yusuf. Paling seminggu tiga kali. Bener. Ya beneran. Joroknya kenapa? Lo lebih jorok dari aku. Dulu apa sekarang? Yang terserah. Sekarang aja. Sekarang aja. Sekarang aja. Kalau sebelumnya jadi artis kan. Ya gitu lah. Gak. 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 Dia penyayang asisten Memberikan peluang Positif ya Masya Allah acara ini Makin berwibawa ya Kayaknya dulu gak gini Karena kita sekarang lebih menjunjung edukasinya Luar biasa Luar biasa Pertanyaan ketiga Dan baru segmen dua juga Tunggu segmen selanjutnya Siapa yang paling baper Baper Kenapa bapernya kenapa Gampangan nangis Gampang bete sih Gampang bete Perasa Kayak telat dua menit aja kayak Gitu lah kayak ditinggal selamanya Karena anak tengah gitu Anak tengah tuh memang Katanya anak tengah tuh paling rese Karena dia merasa kakak Merasa juga adek Nah jadi dua-duanya gak patut atas bawah Makanya suka agak Anak gue gitu yang kedua tuh Gue anak kedua enggak Orang gue ditinggalin Lu kan empat gak ada tengahnya lu Ada tengahnya gue tengahnya lah Yang kelima Siapa yang paling cengeng Siren lagi Siren juga Karena baper sama cengeng mirip-mirip ya Ya cengeng Mirip-mirip ya Banget Tapi alhamdulillah jadi di sinetronnya panjang nangis mulu Oke Tapi ini agar semakin akurat Kita ada penilaian pada juri terakhir ya Ini juri penentu Sumpah aja Kita sudah tersambung dengan mamanya mereka Tante Fanny Bauti Assalamualaikum 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 Halo Tante apa kabar Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iya bener suara mak gue Bener ya mamanya Alhamdulillah bener Alhamdulillah bener ya Ya iya mamanya kan Iya Mama Tama Iya Tadi nonton gak Iya dia lagi nonton Oh dia seneng banget anak yang gini masuk TV Pasti di posting di Facebook abis ini Ya mam tadi denger mereka Apa namanya Uji kekompakan Yang paling galak itu Saskia Jorok Cengeng Dan perasa Adalah Siren Iya Yang ternyata Saskia Siren baper Namanya Ya Siren Tante Tadi Kalau ngeliat Siren dan Saskia Sudah tau ya Siapa yang baper Siapa yang galak Sekarang saya mau tanya Yusuf Kalau Yusuf Kalau Yusuf gimana Tante Cuek Yusuf Ada Yusuf Cuek Cuek ya Bener Cuek Laki terakhir lagi ya Cuek Mungkin kebanyakan makan ikan Cuek Iya Tante Mereka bertiga ini sudah berkeluarga Dan semakin dewasa ya Tante ya Apa harapan Tante untuk anak-anak Tante Apa Apa harapan Tante untuk anak-anak Tante Apa Harapan Tante Takutnya kedengeran Takutnya kedengeran Apa Harapan Takutnya kedengeran Takutnya kedengeran